Baik, sekali lagi materi hari ini adalah mengenai karakteristik TOD ya. TOD itu apa? TOD itu adalah Transit Oriented Development. Nah, jadi saya yakin mungkin banyak diantara adik-adik mahasiswa itu baru pertama kali ya mendengarkan istilah TOD ini. Ini, kapan sih mulai maraknya istilah TOD ini di Indonesia ya? Jadi sejak di Jakarta itu mulai membangun MRT ya, Mass Rapid Transit. Kemudian juga mereka di Jakarta membangun LRT, Light Rail Transit. Jadi ketika membangun sistem angkutan umum masal, itu harus juga didukung oleh tata guna lahan. Jadi tidak bisa membangun hanya membangun kereta api, dibangun kereta apinya saja, tetapi harus diintegrasikan dengan tata guna lahan. Nah, konsep mengintegrasikan tata guna lahan dan sistem angkutan umum masal inilah mengikuti konsep yang sudah lama sebenarnya dikembangkan di luar negeri. Konsep TOD, Transit Oriented Development. Jadi pembangunan yang berorientasi pada transit atau sistem angkutan umum masal. Nah, jadi pada intinya, TOD itu ada, adalah untuk mendukung sistem angkutan umum masal. Jadi kalau kita tidak mengembangkan sistem angkutan umum masal, tidak mengembangkan kereta api di Bali, kita tidak perlu TOD. Nah, itu misalnya ya. Nah, di Bali juga, ke depan direncanakan akan membangun sistem kereta api. Di mana sistem kereta api ini untuk melihat pertumbuhan demand yang jangka panjang, terutama di wilayah Serbagita. Nah, ini sudah tidak memungkinkan lagi membangun jalan baru. Sehingga pilihannya adalah melalui demand management, yaitu mengembangkan sistem angkutan umum masal berbasis rel. Jadi sistem angkutan umum masal, ada yang berbasis rel, ada yang berbasis jalan. Bahwa kita akan mulai ya, dengan pengertian dari UD. Jadi ini materi kita, pertama adalah pengenalan, introduction, UD guidelines, dan example. Jadi beberapa contoh-contoh TUD di negara barat. Kemudian TUD di Indonesia. Jadi bagaimana sih implementasi TUD itu di Indonesia. Anda lihat juga nanti ya, bisa browsing dari internet, itu sudah banyak sekali. Jadi penelitian-penelitian terkait dengan TUD ya, terutama dilakukan di Ulu Jawa ya. Definisi dari TUD. Konsep TUD ini sebenarnya sudah dikembangkan tahun 1993 ya. Itu oleh ahli Tataruang Victor Kaltrup. Jadi Kaltrup ya, Peter Kaltrup namanya. Konsep TUD ini sebenarnya intinya menghadirkan penataan kawasan yang bersifat multilahan. Atau sering disebut dengan mixed use. Jadi maksudnya multilahan ini, lahannya itu tata guna lahannya campuran ya. Tidak hanya ada permukiman. Tetapi juga ada perkantoran, kemudian juga ada pertukuan, kemudian ada ruang publik, dan sebagainya. Jadi campuran. Nah kenapa sih harus bersifat campuran? Harapannya bahwa orang yang tinggal di area TUD itu bekerjanya juga di area TUD. Jadi nanti TUD ini berupa sebuah kawasan ya. Kawasan kita lihat di gambar ini ada radiusnya. Jadi kawasan dengan radius 400 sampai 800 meter. Itulah yang disebut sebagai sebuah kawasan TUD. Nah karena di Bali juga akan mulai dikembangkan sistem angkutan umum masal berbasis real kereta api. Maka juga sudah mulai direncanakan adanya TUD ya. Jadi nanti sudah direncanakan ada TUD di Kute, ada TUD di Mengui, ada TUD di Sanur, kemudian di Ubud, pusat kota dan pasar. Jadi dan banyak lagi. Jadi TUD itu adalah nantinya di titik-titik transfer utama stasiun kereta api. Jadi konsepnya adalah menghasilkan kawasan yang bersifat campuran, mixed use, dan terintegrasi dengan angkutan umum. Nah jadi kenapa angkutan umum ini memerlukan TUD? Karena angkutan umum ini memerlukan penumpang. Dari mana penumpangnya angkutan umum? Adalah dari pergerakan berbasis komuter antar kawasan TUD. Jadi ada orang bergerak di antar kawasan TUD. Misalnya dari Mengui menuju ke Kute, kemudian menuju ke Sanur. Jadi ada pergerakan antar TUD yang dilayani oleh angkutan umum. Nah sehingga dengan demikian, maka TUD ini adalah berperan untuk mendukung sistem angkutan umum masal dengan menyediakan penumpang yang memadai. Kita lihat definisi dari Peter Kaltipia tahun 1993. A mixed use community within an average 2,000 foot walking distance of a transit stop and core commercial area. Jadi sebenarnya konsepnya dari Peter Kaltipia itu adalah seperti itu. Jadi beliau adalah seorang planolog ya, ahli tata ruang. Jadi beliau mengembangkan sebuah tata guna lahan campuran dalam radius 2,000 kaki ya. Jadi 2,000 kaki ini sekitar 800 meter. Kenapa dia ambil 800 meter? Karena 800 meter adalah jarak berjalan kaki yang normal, maksimum. Jadi 800 meter. Walking distance of a turn stop. Jadi pada jarak berjalan kaki. Radius 800 meter dari sebuah stasiun sistem angkutan umum masal. TUD mixed residential. Jadi TUD ini merupakan campulan dari permukiman, kemudian juga lahan komersial, ada ruang terbuka, ada ruang publik, di dalam suatu lingkungan yang nyaman untuk berjalan kaki. Jadi walkable environment. Sehingga ini membuat nyaman bagi penduduk yang tinggal di area TUD maupun pekerjanya untuk melakukan perjalanan naik angkutan umum dengan sepeda atau dengan berjalan kaki. Sehingga apa yang diharapkan dari area TUD ini adalah bahwa penduduk yang tinggal di area TUD ini cukup berjalan kaki saja untuk berbelanja, kemudian juga melakukan aktivitas rekreasi di tempat publik, termasuk juga bekerjanya. Itu harapannya. Jadi mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Ketika orang berpergian keluar dari area TUD, itulah kemudian dilayani dengan sistem angkutan umum masal. Nah ini ada berbagai definisi dan konsep lainnya ya. Jadi tadi oleh Peter Kaltrup sudah ya, TUD menghadirkan kawasan mix use, terintegrasi dengan jaringan angkutan umum. Kemudian dari Cervero ya, tahun 2010, TUD adalah suatu bentuk kota dengan ciri kepadatan kawasan tinggi. Jadi ciri kawasan TUD itu adalah kepadatannya tinggi, high density, jadi ditandai dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi. Kemudian compact mix land, jadi lahannya itu bersifat padat, kemudian lahannya campuran seperti tadi. Serta menyediakan transportasi umum masal. Jadi di area TUD harus ada layanan transportasi umum masal. Yang efisien dan berkualitas tinggi, serta menyediakan lingkungan pejalan kaki yang ideal. Jadi supaya di daerah TUD itu orang berjalannya itu nyaman. Jadi kemana-mana bisa dilakukan dengan berjalan kaki dengan nyaman. Kemudian memusatkan pekerjaan perumahan, ini ada peneliti lain juga Rini ya, tahun 2005. Memusatkan pekerjaan perumahan jasa dan tingkat kenyamanan di sekitar fasilitas jaringan angkutan umum yang utama, khususnya stasiun kereta api. Jadi konsepnya sebenarnya prinsipnya sama. Selanjutnya, TUD ini didefinisikan. Ini berdasarkan ITDP ya. Nah ITDP ini bisa Anda browsing di internet ya. ITDP mengeluarkan standar TUD ya. ITDP ini adalah institusi transportasi. Jadi nanti Anda bisa lihat tinggal ketik aja ITDP, TUD standar. Itu nanti bisa materinya ketemu di internet ya. Berdasarkan ITDP mendefinisikan TUD sebagai pola pembangunan yang memaksimalkan pemanfaatan angkutan umum dan mengembalikan fokus pembangunan kepada penggunanya, yaitu manusia. TUD juga didefinisikan sebagai proses perencanaan dan perancangan pola tata ruang dan wilayah untuk mendukung, memfasilitasi, dan memprioritaskan tidak hanya penggunaan angkutan umum, tetapi juga berjalan kaki dan bersepeda. Jadi tujuan dari pengembangan TUD dibuat sebagai sebuah suasana yang nyaman, area yang nyaman untuk berjalan kaki. Jadi di negara barat konsep-konsep pengembangan mereka sudah seperti itu ya. Ada pedestrian area. Jadi di kawasan TUD ini yang diperoritaskan adalah perjalan kaki dan bersepeda. Konsep dasar dari TUD, ada lima prinsip utama. Jadi tadi sudah kawasan itu ya, bersifat kompak, multiguna, kemudian ramah, pejalan kaki, dan bersepeda, serta angkutan umum. Ada lima prinsip utama. Yang pertama adalah kepadatan. Jadi ciri-ciri dari kawasan TUD. Dia harus memiliki kepadatan yang tinggi. Artinya jumlah penduduknya itu padat. Sehingga bangunan yang diizinkan berdiri, perumahan yang diizinkan berdiri di daerah kawasan TUD, adalah sejenis rumah susun atau apartemen. Jadi tidak boleh ada rumah lantai satu, rumah-rumah pribadi yang ada di kawasan TUD. Kemudian keragaman, diversity. Jadi ada berbagai tata gunalahan. Jadi tidak hanya didominasi permukiman, tetapi ada juga perkantoran, ada juga sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Yang ketiga dari sisi desain. Kemudian yang keempat, jadi desain ini maksudnya bahwa kawasan itu memang didesain sebagai kawasan TUD. Sebagai kawasan yang nyaman untuk berjalan kaki, bersepeda, dan naik angkutan umum. Kemudian aksesibilitas tujuan. Jadi TUD ini salah satu prinsipnya adalah meningkatkan aksesibilitas untuk mencapai tujuan dengan sistem angkutan umum. Kemudian yang kelima, jarak dari sistem angkutan umum. Jadi jarak ke terminal atau ke stasiun. Itu merupakan ciri bahwa dalam kawasan TUD tersedia layanan angkutan umum. Nah bagaimana kemudian cara mengembangkan kawasan TUD ini? Karena kalau kita lihat, bayangkan di Jakarta, yang sudah demikian padatnya, bagaimana mereka merombak sebuah kota untuk menjadi sebuah kawasan TUD. Jadi ada tiga konsep dasar dari pengembangan TUD. Yang pertama, redevelopable site. Jadi kawasan TUD ini dibangun pada satu kawasan yang sudah terbangun. Ini contohnya seperti di Jakarta ya. Jadi kawasan-kawasan TUD, seperti kawasan duku atas, itu kan sudah banyak ada bangunannya. Jadi ini ditata ulang. Yang kedua adalah infil site. Jadi kebetulan misalnya, di area TUD, misalnya di Bali ya, di mana direncanakan mengui. Kenapa sih mengui? Di sana ada terminal mengui ya. Di terminal mengui itu sebagai sebuah kawasan TUD. Nah di terminal mengui itu, sudah di radius 800 meternya itu, sudah ada bangunan di sekitarnya. Tetapi masih ada lahan-lahan kosong. Nah itu istilahnya adalah infil site. Jadi nanti yang akan dibangun, sesuai dengan peseratan TUD, adalah pada daerah-daerah yang masih kosong tersebut. Jadi mengisi atau infil, daerah-daerah yang masih kosong. Kemudian, new growth area. Jadi sebenarnya yang paling mudah penataannya, adalah pada sebuah kawasan baru yang belum terbangun. Jadi kawasannya masih kosong. Tentu lebih mudah untuk menatanya. Jadi kawasan ini memungkinkan adalah dengan menciptakan daerah-daerah TUD di luar kota. Jadi kalau sudah di dalam kota, tidak mungkin. Yang bisa adalah redevelopable site, atau infil site. Apa sih keuntungan dari TUD? Jadi ini yang pertama ya, kita lihat gambarnya, yaitu masyarakat, anak-anak, dengan bebas bisa menggunakan sepeda. Berjalan kaki, menikmati udara yang bebas polusi. Itu keuntungan pertama TUD. Yang kedua adalah, pembangunan mendukung berjalan kaki, serta gaya hidup sehat dan aktif. Jadi berjalan kaki itu kan menyehatkan. Kemudian masyarakat itu juga tidak perlu mengkonsumsi bahan bakar minyak. Menghemat juga pendapatannya, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bahan bakar minyak. Hasilnya juga tidak menghasilkan polusi udara. Yang ketiga adalah, meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja dan ekonomi. Jadi di kawasan TUD nantinya, adalah kawasan yang padat dengan lokasi tempat kerja. Jadi di sana misalnya ada sualayan, ada pusat perbelanjaan, kemudian ada perkantoran, dan sebagainya. Sehingga diharapkan, orang itu tinggal berjalan kaki saja. Untuk menuju ke tempat kerja maupun sekolah. Kemudian yang keempat, meningkatkan jumlah penumpang, angkutan umum. Jadi dengan konsep TUD ini, orang menjadi tidak terlalu tergantung pada penggunaan kendaraan pribadi. Jadi tidak seperti kita sekarang ya, saat ini, kalau kita tidak menggunakan mobil atau sepeda motor, lalu naik apa ke tempat tujuan? Nah ketika sudah dikembangkan dalam konsep TUD dan terkoneksi antar TUD, ya pergerakan antar TUD itu cukup dengan berjalan kaki, kemudian naik angkutan umum. Yang kelima adalah berpotensi menciptakan nilai tambah. Jadi ini sering disebut dengan value capture. Jadi value capture. Coba dilihat sekarang contoh-contoh di Jakarta. Jadi di Jakarta itu sudah banyak mulai investor yang membangun kawasan TUD. Jadi semua pengembang-pengembang apartemen, rumah susun, itu menyasar kawasan TUD. Karena di sana nilai jualnya akan tinggi. Jadi kawasannya itu dirancang nyaman, kawasan untuk berjalan kaki bebas polusi, sehingga nilai value dari kawasan itu menjadi meningkat. Selanjutnya adalah manajemen menambah pilihan muda pergerakan di kawasan perkotaan. Jadi nanti kita tidak hanya berdasarkan kendaraan pribadi, tetapi dalam kawasan TUD, bisa bergerak dengan kendaraan tak bermotor, seperti sepeda, berjalan kaki, angkutan umum berbasis rel, maupun berbasis jalan. Nah ini contoh-contoh kawasan TUD ya, yang sudah berkembang saat ini. Kita lihat kawasannya itu menjulang tinggi ya. Jadi bisa kita bayangkan, misalnya ini adalah lebih dari 11 lantai bangunannya, bisa kita bayangkan tarikan perjalanan. Ke lokasi ini sangat tinggi. Jadi ada ribuan orang yang bekerja di satu bangunan. Sehingga ribuan orang ini kemudian dilayani dengan sistem angkutan umumasal. Jadi kelemahan dari TUD ini, kalau kita bayangkan ribuan orang yang menuju ke kawasan TUD untuk bekerja tidak terlayani sistem angkutan umumasal, macetnya akan luar biasa. Nah itu memang makanya konsep TUD itu, bahwa diintegrasikan dengan sistem angkutan umum masal. Jadi kalau bangunan yang high density kepadatan tinggi, tanpa ada layanan angkutan umum, itu juga membahas. Integrasi transit dan urban development. Jadi mengintegrasikan pembangunan sistem angkutan umum dan sistem kata guna lahannya. Nah saat ini seperti kasus kita di Bali misalnya, kenapa si Transarbagita itu peminatnya tidak banyak? Antara lain karena asal tujuan pergerakan masyarakat di kota Denpasar khususnya itu adalah menyebar, tidak terfokus ke satu kawasan tertentu. Katakan misalnya angkutan Transarbagita dari Batu Bulan menuju ke Nusa Dua. Sedangkan masyarakat yang bekerja di Nusa Dua, ada yang tinggalnya di Denpasar Barat, ada yang tinggalnya di Kerobokan. Jadi mereka tidak mau ke timur dulu, baru kemudian naik Sarbagita ke Nusa Dua. Jadi mereka langsung saja naik sepeda motor ke Nusa Dua. Jadi itu antara lain karena fokus pergerakan masyarakat itu tersebar. Nah sehingga tidak sesuai dengan koridor angkutan bumi yang dikembangkan. Nah ini tipologi dari TOD ya. Kalau di negara barat, mereka menggunakan ada dua istilah tipologi TOD. Neighborhood TOD and Urban TOD. Jadi Neighborhood TOD ini adalah, kalau di Indonesia ini dititulahkan dengan TOD lingkungan ya. Apa sih maksudnya TOD lingkungan? Jadi TOD ini berlokasi pada jalur bus feeder. Nah jadi di sini tidak ada pelayanan angkutan umum masal utama, tetapi pada sistem feeder busnya. Jarak jangkuannya 10 menit berjalan kaki di titik transit berada pada lingkungan kunian dengan densitas menengah. Dengan fasilitas umum retail dan rekreasi. Jadi ini umumnya adalah sudah mulai agak di luar kota. Sedangkan di dalam kota itu adalah Urban TOD. Jadi Urban TOD ini adalah skala pelayanan kota, di mana ada jalur angkutan umum masalnya. Jadi titik TOD itu adalah pada stasiun angkutan umum masal, yang kira-kira terjadi transfer moda, perpindahan moda. Jadi pada Urban TOD tentu aktivitas komersial permukimannya itu intensitasnya tinggi, sehingga dilayani oleh sistem angkutan umum masal. Nah, kira-kira secara diagrammatis, gambaran dari TOD ini seperti ini ya. Jadi misalnya ini adalah titik merah ini adalah jarak antar stasiun kereta api. Jadi jaraknya setiap 1000 meter. Setiap 1000 meter ada stasiun kereta api. Di stasiun inilah kemudian dikembangkan area TOD. Jadi yang bulatan ini menunjukkan adalah area dari kawasan TOD. Jadi ada 4 stasiun, di sini ada 4 kawasan TOD. Radius bulatan ini adalah 400 sampai 800 meter. Jadi kepadatannya tinggi pada 400 meter, di luar 400 meter kepadatannya itu lebih rendah. Jadi gambar di bawahnya juga memperlihatkan ya. Pada radius 400 meter itu ditandai dengan bangunan-bangunan berkepadatan tinggi yang menjulang tinggi. Inilah ciri dari sebuah kawasan TOD. Elemen umum pada TOD. Yang pertama adalah, jadi cirinya adalah kemudahan akses ke pusat transit dengan berjalan kaki. Jadi kawasan TOD dicirikan dengan mudahnya penduduk itu mencapai halte atau terminal angkutan umum dengan berjalan kaki atau sepeda. Sehingga umumnya walking distance atau jarak berjalan kakinya antara 400 sampai 800 meter. Dari terminal. Yang kedua, sistem transportasi umum yang terjadwal, massal, dan reliable. Jadi ini juga merupakan ciri dari sebuah kawasan TOD di mana ada pelayanan angkutan umum yang terjadwal. Sehingga kenapa misalnya Transarba Gita tidak memunculkan jadwal time schedule di halte. Karena belum berani menjamin bahwa layanan itu tepat waktu. Akibat masih terjebak di dalam kemacetan. Sehingga perlu memang diberikan prioritas-prioritas. Kemudian di dalam TOD, kawasan TOD juga dicirikan dengan adanya open space atau green space. Jadi ada ruang terbukanya. Taman-taman kota. Jadi di setiap kawasan TOD ada taman kotanya. Jadi anggaplah misalnya Anda di Puputan Taman Puputan Badung misalnya. Ataukah di Taman Lumintang ya. Nah itulah merupakan contoh-contoh open space ruang terbuka yang diintegrasikan. Dengan tata gunalahan di sekitar. Kemudian ciri berikutnya dari kawasan TOD adalah kepadatan perumahan dari sedang sampai tinggi. Jadi ditandai dengan bangunan kalau perumahan ada apartemen atau rumah susun. Kemudian sistem tata gunalahan mixed land use. Jadi tata gunahannya campuran. Jadi dari pusat retail ada perkantoran, komersial, civil development termasuk mixed housing. Yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dari segi biayanya. Affordable. Sehingga siapa sih yang diharapkan tinggal di kawasan TOD adalah justru masyarakat menengah ke bawah. Karena masyarakat menengah ke atas sudah kaya, biarkan mereka di luar TOD. Tetapi yang masyarakat menengah ke bawah yang memerlukan layanan angkutan umum massal inilah yang diprioritaskan di kawasan TOD. Jadi di kawasan TOD ini tidak boleh dibangun apartemen-apartemen elit untuk orang-orang kaya. Justru adalah apartemen atau rumah susun kelas menengah ke bawah. Kemudian juga sebagai yang ciri berikutnya, sebagai konsentrasi aktivitas di kawasan TOD. Jadi kawasan TOD merupakan pusat aktivitas. Cirinya adalah orang berbondong-bondong menuju ke kawasan TOD pada saat jam kerja pagi. Kemudian yang ciri berikutnya, minimum parkir dan batasan lainnya untuk kendaraan pribadi. Jadi kendaraan pribadi di kawasan TOD ini betul-betul dibatasi. Tidak boleh ada banyak parkir. Ketika ada parkir, itu biaya parkirnya mahal. Sehingga orang berpikir naik kendaraan pribadi menuju ke kawasan TOD. Kemudian diperlukan adanya peran aktif dari masyarakat. Terutama adalah masyarakat yang memiliki lahan di sekitar kawasan TOD. Karena lahannya akan dirubah menjadi kawasan TOD. Sehingga perlu adanya peran aktif dari masyarakat. Nah ini adalah gambar skematik dari TOD principle ya. Jadi TOD principle secara mudah kita lihat dalam gambar ini dicirikan adanya Walking and Bicycling, Public Transit, Open Space, Mixed Use, Edge, Demand Management, Public Participation. Jadi ini merupakan prinsip dari sebuah kawasan TOD. Saya kira Anda sudah tahu ya Walking, Bicycling, Public Transit, Open Space, Ruang Terbuka, Mixed Use, and Density. Jadi jalan campuran dan kepedatan tinggi. Active Edge. Jadi Active Edge ini adalah frontage. Jadi frontage ini adalah ruang jalan di depan bangunan. Nah kalau di kawasan TOD, itu tidak boleh ya ada dinding-dinding. Misalnya ini sekarang ada toko. Di luar toko kemudian diberikan dinding. Itu tidak boleh. Jadi di kawasan TOD ini terbuka dia. Sehingga masyarakat bisa berjalan kaki dengan nyaman di tepi toko, di depan toko. Ini ada beberapa TOD guidelines dan contoh-contoh TOD. Jadi ini adalah seperti tadi ya, walk, berjalan kaki, cycle, bersepeda, mix, tata guna lahan campuran. Next, ini adalah terhubung. Jadi maksudnya adalah antara orang berjalan kaki terhubung dengan sistem angkutan umum. Jadi dapat dengan nyaman berjalan kaki, tidak terasa, tata sudah sampai di halte, misalnya. Densify, kepadatunya tinggi. Compact, ini adalah rapat ya. Jadi jarak antar lokasi aktivitas itu berdekatan. Kemudian transit. Transit adalah layanan angkutan umum masal. Sint, ini adalah perpindahan moda. Jadi perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Ini adalah merupakan prinsip dari TOD. Nah ini contoh guideline ya. Guideline berdasarkan TOD's Guideline Canada Department of Transport tahun 2007. Guideline yang pertama, kawasan TOD harus menyediakan sistem angkutan umum masal. Yang radiusnya 600 sampai 800 meter berjalan kaki dari halte-halte stasiun. Nah ini sebenarnya kita di Indonesia ini sudah dikoreksi ya. Antara 400 sampai 800 meter. Kalau di Kanada mereka masih menggunakan 600 meter. Kemudian sistem transit mendukung penggunaan lahan dan efisien jaringan transportasi. Nah kenapa? Karena menciptakan kawasan perumahan kepadatan tinggi, mudah mengakomodasi perjalanan di luar periode jam puncak, bisa menjadi sebuah kawasan wisata, menarik dan menghasilkan perjalanan kaki dan lalu lintas bersepeda. Nah kemudian memberikan perpanjangan pada jam kerja harian, misalnya di akhir pekan. Contoh, ini sistem transit mendukung penggunaan lahan meliputi townhouse, apartemen, fasilitas penitipan anak, hotel, klinik medis, restoran, perumahan yang terjangkau, perpustakaan, rekreasi, saran budaya, klub kebugaran, bioskop, kantor, sekolah, dan sebagainya. Atau bayangkan saja misalnya ya, jadi anda mungkin sering ya ke Bali Galeria atau SS ya, anda kita lihat masyarakat setiap akhir pekan ya, Sabtu atau Minggu, begitu banyak orang yang datang ke sana. Nah kita bayangkan bagaimana kalau Bali Galeria ini kemudian dibangun di Mengui, kawasan TUD Mengui, dibangun dengan lebih megah lagi. Jadi akan ada tarikan besar menuju ke sana, tetapi anda tidak perlu naik kendaraan pribadi, karena disediakan nantinya sistem angkutan umum masal yang baik. Dan yang kedua, di kawasan TUD ini harus dicegah adanya moda non-transit, jadi penggunaan kendaraan bermotor pribadi betul-betul dibatasi. Yang diutamakan adalah pejalan kaki, pengguna sepeda. Sistem non-transit atau penggunaan kendaraan pribadi ini dikurangi karena menghasilkan tingkat eksklusif tinggi aktivitas kendaraan, menggunakan sejumlah besar lahan dengan kepadatan yang rendah, membutuhkan tempat parkir yang luas, menghasilkan dampak negatif bagi pejalan kaki, kemudian juga ada kemungkinan kecelakaan, Biasanya tidak mendorong diperpanjangnya jam aktivitas. Sehingga intinya adalah pada guideline kedua ini, di kawasan TUD tidak boleh berlalu-lalang banyak kendaraan bermotor pribadi. Guideline yang ketiga, mencetakan akses multi tujuan. Jadi di daerah TUD ini bersifat lahan campuran seperti tadi. Dengan berbagai variasi aktivitasnya. Guideline yang keempat, jaringan jalan-jalan baru diperutaskan untuk pejalan kaki dan bersepeda. Jadi kawasan TUD ini harus ditata ulang, blok-bloknya ditata ulang, supaya masyarakat nyaman berjalan kaki maupun menggunakan sepeda. Sehingga Anda bisa saja ya, misalnya membawa sepeda lipat. Jadi Anda dari Denpasar mau ke Bengui, naik bus Transmetro Dewata, atau nanti ketika sudah ada kereta api, kemudian Anda tinggal membawa sepeda Anda ke sana, kemudian keliling di seputar kawasan TUD Bengui. Nah itu contoh. Di mana sistem daripada jaringan jalan di kawasan TUD ini berbentuk peta ataukah grid. Jadi polanya adalah dengan pola terbentuk blok-blok pendek dengan koneksi tidak lebih dari 150 meter. Garden yang kelima, menciptakan desain blok. Jadi ini adalah konsep desain bloknya, di mana garis-garis merah ini menunjukkan bahwa pejalan kaki nyaman untuk menuju ke arah stasiun angkutan umum masal. Garden yang keenam, mengupayakan pejalan kaki bersepeda dengan suatu jalan pintas yang mengarah langsung ke stasiun. Jadi directness-nya. Sehingga pejalan kaki ini memiliki lebar, minimal juga 6 meter, yang bisa juga dipergunakan untuk bersepeda. Garden yang ketujuh, menciptakan sistem blok bangunan yang saling berdekatan. Jadi compact tadi, saling berdekatan satu dengan lainnya. Dan sepanjang front jalan untuk mendorong kemudahan berjalan. Jadi front jalan ini maksudnya adalah di depan dari pertukuan itu harus ditata sebagai area yang mudah untuk berjalan kaki maupun bersepeda. Garden yang kedelapan, menyediakan desain koneksi fasilitas pejalan kaki yang nyaman aman dengan informasi jelas. Jadi nanti supaya fasilitas pejalan kakinya itu juga lengkap, kemudian pejalan kaki bisa berjalan dengan nyaman, kemudian ada rambu maupun markanya. Garden yang kesembilan, menyediakan fasilitas pejalan kaki dan bersepeda menggunakan bahan yang berbeda. Jadi bahan-bahannya dibuat berbeda juga supaya lebih menarik dan juga supaya lebih nyaman dan aman bagi pejalan kaki maupun bersepeda. Misalnya khusus untuk kawasan berjalan kaki dibuat dari beton untuk penyeberangannya. Kemudian juga diberikan suatu tambahan-tambahan fasilitas visual untuk memudahkan rute bagi pejalan kaki. Jadi misalnya memberikan tanda arah menuju ke angkutan umum dan sebagainya. Sehingga pejalan kaki mengetahui mana jalur untuk menuju ke stasiun. Guideline yang kesepuluh, sistem pembatasan parkir. Jadi parkir di area TUD ini adalah justru dibatasi. Guideline yang kesebelas, mengembangkan manajemen permintaan transportasi demand. Jadi TDM, Transport Demand Management. Jadi maksudnya TDM ini, Transport Demand Management ini adalah bagaimana memindahkan pengguna kendaraan bermotor pribadi ke sistem angkutan umum masang. Guideline kesebelas, jadi menyediakan fasilitas park and ride. Jadi misalnya kita ingin, Anda misalnya bergerak dari rumah ya, dari rumah ingin menuju ke terminal kawasan TUD Mengui, kalau nanti sudah jadi ya. Lalu Anda parkirnya di mana? Kalau belum tersedia angkutan umum, tentu perlu disediakan fasilitas park and ride. Jadi Anda misalnya parkirnya di kawasan Renon misalnya. Dari Renon, naik angkutan umum masal, menuju ke Mengui. Nah ini adalah berbagai contoh ya, contoh dari implementasi kawasan TUD di Kanada, Ottawa City of Kanada. Jadi kita lihat garis putus-putus ini adalah merupakan jalur transit sistem angkutan umum masal, kemudian yang merah-merah ini merupakan kawasan TUD-nya. Nah ini contoh juga penataan di kawasan sekitar Mockingbird Station, Dallas United State, ya di Amerika. Jadi kita lihat ini stasiunnya, di sekitarnya adalah bangunan berkepadatan tinggi dengan fasilitas pejalan kaki yang nyaman menuju ke arah stasiun. Nah ini adalah kawasan TUD di Wan Chai and Admiralty Hong Kong, di Hong Kong. Nah kita lihat, di Hong Kong ini terkenal pengguna sistem angkutan umum masalnya yang tinggi ya, di atas 50%. Karena mereka di Hong Kong ya, pulau-nya kecil, kawasannya kecil, dilayani sistem angkutan umum masal, sehingga orang betul-betul tidak terlalu memerlukan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Selanjutnya ini juga kawasan TUD di Ropongi Hills. Jadi konsepnya sama ya, kepadatan tinggi, mixed use development di sekitar stasiun, ada kemudian residential area, ada komersial, ada public use. Ini adalah yang bulatan-bulatan ini menunjukkan lokasi stasiun kereta api di Kanada ya, Vancouver City, Kanada yang dikembangkan sebagai kawasan-kawasan TUD-nya. Jadi radiusnya ini adalah 800 meter. Nah bagaimana dengan TUD di Indonesia? Jadi Kementerian ATR-BPN ya, sudah mengembangkan kriteria teknis kawasan TUD di Indonesia, melalui Peraturan Menteri ATR-BPN. Nah kriteria kawasan TUD, ini berdasarkan jenis TUD. Jadi di dalam pemen ATR-BPN, dan tipologi kawasan TUD ini dibedakan atas tiga tipologi. Yang pertama adalah kawasan TUD pusat kota, yang kedua TUD subkota, yang ketiga adalah TUD lingkungan. Nah persyaratan dari TUD ini saya tidak urekan secara detail ya. antara lain di sini ada minimal aktivitas yang signifikan ini adalah 18 jam. Jadi kawasan TUD ini ramai ya, selama 18 jam dan dilayani sistem angkutan mumasal. Jadi bisa Anda bayangkan, pagi hari orang misalnya karena sibuk bekerja, sore sampai malam hari, di sana ada misalnya pusat perbelanjaan ya, sekelas misalnya Bali Galeria. Sehingga dari pagi sampai malam kawasan ini cukup sibuk. Kemudian juga di perbedaan antar ketiga kawasan dari persentase perumahan non-perumahannya, jenis kegiatan pemataan ruangan, harus ada lima jenis ampuran tata guna lahannya untuk TUD pusat kota. Selanjutnya karakter komersialnya itu bersifat pelayanan regional. Di luar kota itu dia layanan komunitas atau lokal. Kemudian ini tipe huniannya juga sudah diurekan di sini. Target unit hunian, jumlah pekerja, dan sebagainya. Ini saya tidak urekan secara detail, silakan nanti dibaca-baca sendiri ya. Nah, TUD yang akan dikembangkan di terminal mengui karena dia berfungsi sebagai kawasan regional, itu adalah TUD kota. Jadi TUD kota persyaratannya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah digariskan. Ini, bagi sebuah TUD kota. Ini tipologi dari kawasan TUD. Nah, selanjutnya kita lihat contoh ya. konsep TUD MRT Jakarta. Jadi, ketika Jakarta memiliki MRT, baru mereka kelabakan, belum menyiapkan TUD-nya. Nah, kalau di negara barat, karena mereka sudah memiliki guideline, jadi ketika dari awal belum ada MRT-nya, mereka sudah mulai kembangkan kawasan-kawasan TUD-nya. Nah, sedangkan beda dengan di Indonesia ya. ketika mau membuat MRT, baru kita kelabakan untuk membuat TUD-nya ini. Jadi, ini adalah konsep sistem anggota memasal berbasis rail-nya di Jakarta. Kemudian, di titik-titik stasiun inilah, mereka kemudian kembangkan kawasan-kawasan TUD. Dan saat ini juga sudah berlangsung, di mana kawasan TUD ini dibuat sebuah kawasan yang nyaman untuk berjalan kaki, untuk dihuni, sehingga nilainya, value-nya menjadi tinggi. Nah, itu yang disebut dengan value, land value capture ya. Nah, ini adalah contoh peta Jakarta ya. Di mana pada fase pertama, itu yang akan dikembangkan adalah daerah Lebak Bulus dan Bundaran Hotel Indonesia. Nah, ini kemudian ketika mereka menarik garis trase daripada MRT, mereka sudah harus memikirkan di mana kemudian mengembangkan UD-TUD-nya di stasiun-stasiun kereta api. Tentunya tidak di semua stasiun. Jadi, stasiun yang mana yang cocok dikembangkan TUD-nya? Nah, itu yang mereka identifikasi. Kemudian, karena mereka sudah membangun, tentu mereka redevelopable site. Jadi, membangun ulan, kawasan. Nah, itu yang beratnya. Jadi, ini konsep desain UD, misalnya, kawasan kebayoran Garden City. Jadi, di desain adalah seperti ini. Kita lihat, di sini juga ada penuh tanaman-tanaman hijau. Kemudian, di sini, fasilitas berjalan kaki yang nyaman. Ada sejenis taman atau hutan kotanya. Ada bangunan-bangunan tinggi. Itu di dalam sebuah lahan campuran. Jadi, mereka sebut istilahnya Garden City. Jadi, sebuah kota berupa taman. Nah, ini adalah juga TUD di kawasan Fatmawati. Ini desain-desain TUD mereka adalah seperti ini. Kawasan dibuat sebagai ada area pedestrianisasinya, sehingga orang banyak berjalan kaki saja. Ya, kawasan tersebut. Demikian juga di Southern Gateway, ya. Jadi, kondisinya adalah seperti ini. Ini masih kondisi perencanaan, ya. Nah, TUD ini tentu nanti akan dikaitkan dengan RDTR, RTERW dari kawasan TUD yang akan dibangun. Nah, itu sudah ranahnya orang planologi, ya. Mungkin kita tidak akan bahas secara detail. Nah, ini contoh-contoh dari desain 3D di kawasan-kawasan TUD di Jakarta, di duku atas, blok M, kemudian di lebar bulus. Ini rencana TUD di blok M adalah seperti ini. Ini adalah posisi blok M terminal, ini blok M stasiun, blok M plaza, kemudian dibuatkan juga adalah extended skybright development. Jadi, ada jembatan untuk khusus pejalan kaki untuk menuju ke arah stasiun dengan nyaman. Jadi, ini adalah ultimate value capture tadi, ya. Jadi, di mana di dalam kawasan TUD ini terdapat kemudian nilai-nilai bangunan secara U di sisi uang, ya. Itu menjadi meningkat. Jadi, ini contoh juga penataan, ya. Kawasan TUD di kawasan duku atas. Nah, ini adalah master plan kawasan TUD di kawasan duku atas. Itu seperti ini. Ada bangunan-bangunan menjulang tinggi, kemudian dilayani sistem angkutan umum massal, ada monorail-nya, ada MRT-nya, ada city air terminal, jadi ada city check-in posinya di sini. Nanti suatu saat ke bandara, cukup city check-in-nya di kota. Jadi, misalnya Anda ke bandara ngurah rai, city check-in-nya cukup di kawasan Renon, misalnya. Nah, jadi Anda cukup city check-in, kemudian naik kereta api ke bandara. Ya, ini contoh-contoh lainnya. Nah, kemudian ke TUD di Palembang. Nah, kenapa saya menampilkan TUD Palembang ini? Ini merupakan satu contoh masalah. Masalah pembangunan LRT Light Rail Transit di Palembang. Jadi, ketika mereka mengadakan atau menjadi panitia, ya, di dalam Asian Games, mereka kemudian mengembangkan LRT. Jadi, LRT ini semula dikembangkan untuk pelayanan menuju ke area Asian Games. Kemudian setelah, pada saat Asian Games, itu penumpangnya cukup ramai. Begitu Asian Games-nya selesai, penumpangnya menurun drastis. Nah, ini yang akhirnya menjadi masalah. Mereka tidak mengintegrasikan pembangunan LRT ini dengan tata gunalahan dalam konsep TUD. Baru mereka kemudian kelabakan, kemudian membentuk daerah-daerah TUD di stasiun-stasiun kereta api. Jadi, TUD yang mereka kembangkan ini adalah TUD kota, kemudian di stasiunnya berdasarkan karakteristik kawasannya, kemudian TUD subkota, ada TUD lingkungan. Nah, apa beda TUD kota, subkota, dan lingkungan? Nah, di tabel tadi dari pengemen ATR BPN itu sudah disajikan. Jadi, kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan identifikasi kawasan-kawasan yang sesuainya dengan karakteristik TUD. Kemudian dilakukan rebuild atau pembangunan ulang dari tata gunalahan di kawasan-kawasan TUD tersebut. Supaya memenuhi kriteria TUD. Nah, ini adalah basic design dari TUD ya. Saya tidak urekan lagi. Ini sudah yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Keter pengembangan berfungsi primer dan regional, ada moda transit jarak dekat, transit jarak jauh, ada BRT, kemudian ada express bus, dan sebagainya. Kepadatan populasi, 250 jiwa perekar, pekerjanya lebih dari 220 jiwa per hektare, dan seterusnya. Jadi, ini semua sudah ada di dalam tabel Permen ATR BPN. Baik, demikian ya materi kita hari ini terkait dengan kawasan TUD. Jadi, materi ini saya berikan. Jangan sampai nanti. Karena sekarang sudah mulai ya. Sudah mulai wacana TUD. Sudah mulai ada perencanaan TUD ya. Perencanaan TUD yang sedang berjalan saat ini adalah perencanaan TUD Terminal Mengwi dan perencanaan TUD Sanur. Jadi, supaya nanti Anda jangan sampai tidak tahu menahu bahwa di Denpasar dan di Badung sudah mulai dikembangkan kawasan TUD. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Bila ada... Terima kasih. Terima kasih.